yang pertama adalah dari Silent, yang kedua adalah dari Justin kalau seandainya nggak ketahan, ini belakangnya bakal tembus karena apa? karena Boots, walaupun dia udah punya Blade Armor tapi Malefic Roar-nya udah ready juga dari Silent bahkan dia udah punya Heptasis, dia udah punya Hunter Strike dan bahkan Hasklaw-nya ready full damage, full banget damage-nya ya begitu juga dengan Cewe Cewe juga sama, Demon Hunter Sword kayak tadi di tangannya dan bahkan kalau misalkan kita melihat ada Endless Battle plus satu Fury Hammer itu bisa dibilang akan menjadi salah satu pop-out tambahan kayaknya Hunter Strike jadi cooldown-nya bakal dia tambahkan juga buat sekarang oke dan ini kita tahu ya jangan sampai kalian ketinggalan event MSC Pass yang sedang berlangsung dan apakah kalian semua udah lihat nih ya kan hadiah-hadiahnya dari skin, emote, graffiti dan makanya buruan kalian selesai success-nya deh jangan sampai ketinggalan dan ini semua akan menjadi hadiah untuk anda pokoknya secara gratis hanya di MSC Pass Shop betul terima kasih di eventnya ada ya event, 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 event alright, oke seperti biasa, jungler di lag game akan menjadi sosok yang hanya mengamankan retribution objektif dan nantinya akan membadeni semuanya tapi wuhh udah dibuka langsung oleh Suns dengan heavy spin mengunci satu follow up dari Boots begitu cepatkan yang menjadi korban pertama jackpot didapatkan, yellow flash menggunakan satu falling star moon untuk mundurkan di area belakang belum selesai di area belakang damage begitu besar dan Onyx Esports setelah mendapatkan satu mereka gak gegabah langsung ke arah dari segi lordnya memilah-milah dulu karena resiko begitu besar banyak banget yang udah sekarat untuk mendapatkan satu can masalahnya serba salah Boots anak sebahang tadi falcon kalau mau tabrak lagi ada Drian di sisi lain cewek walaupun dia sekarat tapi ada guided wing dan itu ada satu favor iya langsung meleleh begitu aja cewek bener-bener harus jaga posisi Boots sekarang oke yellow flash kali ini akan menjadi pilihan utama getting win dan check eagle tidak dikeluarkan tapi lihat dari Suns mundur karena belakang dengan DMC terlalu sakit dan salah satu tapi Justin flag king karena belakang ying yang over Suns berhasil mendapatkan dua kali ini yang mainan flash telah dipop up salah satu meragam tiga tershutdown cewek hilang gagal ini dan bakar tiga hilang looking for 4 point kill dan Kimo masih coba untuk bertahan tapi ternyata triple kill yang mencoba silent-silent ini becana untuk Onyx Esports oh my god breaking yang sangat-sangat kuat itu udah almost wipe out dan pergerakan yang tak bisa diduga oleh tim Onyx Esports menyisikan bus seorang diri mencoba melakukan defense dan chain yang dikeluarkan membuat segalanya tak ada yang bisa untuk mempertahankan base dan niladiah game pertama untuk Falcon Esports off-laner flanking X mid-laner flanking yes itu benar-benar movement yang can karena untuk lockdownnya stun efeknya agak minim cuma untuk sekarang satu-satunya cara untuk bertahan adalah bagaimana untuk memanfaatkan blazing duet daripada seorang cloudnya cewek agar dia tidak terpick off dan masih bisa nge-clear wave dengan cepat aja oke prof kasih tau apa yang kau sering lakukan kalau di game Gaze dengan red coin yang banyak benar itu kamu bisa tebak-tebak buah manggis oke nantinya bisa berakhir manis oke untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang nantinya bisa ditukarkan di event MS yang sedang berjalan oke tapi kita bakal lihat dulu di arah bottom lane disini Lord bakal cepat-cepat mendapatkan satu buah cewek dan bakar tercepit kembali real world manipulation malah di volatria hilang maka di depan sana udah bakil lucky force ini bakil dan seorang salah masih bisa karena belakang dan seorang key boy fokus karena base-nya gak boleh apa-apa terjadi ini bisa menjadi bencana Oniki Sport mereka berada di posisi yang tidak cukup baik dengan adanya seorang Naomi di arah top lane masih cuma untuk mendorong dan bakar tidak memberikan nafas atas tim Oniki Sport muda mongsa ya mereka ngegas terus dengan winning condition yang mereka miliki bisa bermain agresif dari awal memiliki damage yang sangat besar menit sebelas Lord yang pertama satu inhibitor berhasil dijobolin oleh tim Falcon tapi Onik masih bisa tenang mereka menduduki base-nya dengan pertahanan terkuat selagi base turret belum hancur game masih milik siapapun masih bisa masih ada kesempatan masih ada kesempatan lihat di menit yang ke sebelas dengan item yang Profesor KB bahkan itemnya masih lumayan jauh ya still like plate dia juga masih butuh ke arah malefic roar tapi Kennya juga udah selesai dengan Guardian Helmet dia juga punya Dominance Ice lengkap banget lebih tepatnya buat Falcon dan lihat setup-nya dipaksa lagi dengan real world manipulation cewek kena dua tetes tinggal separuh HP butuh sebagai frontliner gak bisa untuk mempertahankan base dari inhibitornya satu mulai hilang dari cewek tak bisa untuk bertahan lebih lagi Falcon masih bertahan di dalam base milik tim Onik esports menduduki areanya gak mau pulang mereka mau langsung nge-push ke area base milik tim Onik oke tapi untungnya kali ini masih ada Drian tapi dipaksa Fully Starwood dan Pak Drian almost tertik dan guiding wizard Zaz masih bisa mendukung ke arah belakang supermanian masuk Naomi menuju ke arah base 2 range jaga beli apa yang terjadi dan Falcon take the game 2-0 oh my god ini bukan awal yang baik untuk tim Onik esports profesor agak berat dengan mendapatkan 0 poin di bawah karena ini adalah kesenangan bagi Falcon kenapa? karena mereka menang 1 kali 2-0 3 poin seri tadi sama Todak 4 poin udah pasti masuk sih udah pasti masuk